selamat menikmati untuk di kelas Street Mini 4WD nah ini merupakan ban dengan nama produk High Grade Low Rebound dan ini merupakan ban dengan busa Memory Foam ya dan ini diproduksi oleh Tamiya Jepang dan merupakan produk dari Tamiya juga tentunya dan di video yang lalu saya sudah mereview ban tersebut serta saya lakukan test run untuk di kelas STO Basic nah kalau kalian mau lihat performa ban ini baik drop test dan juga performa di track kalian bisa lihat video ini ya di episode ini saya akan bedakan penggunaan ban Low Rebound ini dibandingkan dengan penggunaan ban busa biasa baik dari produk Tamiya itu sendiri atau ban busa dari stang sepeda yang biasa kita gunakan untuk di kelas Street Mini 4WD nah kalau kalian belum lihat video sebelumnya silahkan lihat video sebelumnya untuk building Super XX untuk kelas Street Mini 4WD ya disitu saya sudah sebutkan juga untuk tips bagaimana melakukan dust proofing dan juga reinforcing untuk kit tersebut nah kita lanjut ya walaupun kedua ban dan velg memiliki bobot yang relatif sama ini sebetulnya kurang fair ya karena saya tidak menimbang ban busanya saja tapi dengan velgnya juga akan tetapi pada akhirnya dengan menggunakan velg seperti yang tampak di layar ini kedua velg dan ban memiliki bobot kurang lebih 3 grab nah sedangkan chassisnya sendiri dengan baterai dengan bodi dan tanpa ban dan velg itu dengan bobot 125 gram guys nah tanpa menunda lebih lama lagi kita akan coba lihat untuk perbandingan drop testnya antara ban High Grid Low Rebound Original Tamiya dibandingkan dengan ban busa bawaan dari stang sepeda yang biasa kita gunakan untuk kelas Street Mini 4WD nanti di akhir video juga akan saya tunjukkan untuk runningnya mobil ini dengan ban Low Rebound di Con Block atau di Puffing Block jadi pastikan kalian lihat itu dan nanti akan kita simpulkan bersama bagaimana hasilnya oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!